Khusus soal Eliezer, Pak Deddy, setelah putusan 18 bulan penjara, lalu apa yang akan dilakukan oleh Mabes Polri terhadap Eliezer? Ya tentunya mengacu kepada PP1 tahun 2003 tentang pemerintian tidak dengan hormat anggota Polri dan juga Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kodetik Polri dan Komisi Kodetik. Jadi, keputusan ini merupakan salah satu yang menjadi bahan pertimbangan dari Hakim Komisi Kodetik ketika nanti akan mengambil sebuah keputusan. Contoh misalnya, tadi Pak Wahus sudah menyampaikan juga. Hakim sudah memutuskan Bapak Eliezer sebagai justice kolaborator. Poin yang penting. Kemudian yang kedua, tentunya dari Hakim Komisi nanti akan mendengarkan saran masukan dari saksi ahli. Dan juga mendengarkan apa yang menjadi suara masyarakat. Ini, Pak Kapurri menekankan kepada kita semuanya. Polri harus betul-betul mendengarkan apa yang menjadi suara masyarakat. Buna dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Ini penting, mas. Ini poin yang penting. Sehingga nanti Komisi Kodetik itu betul-betul dapat memutuskan dengan berbagai macam pertimbangan secara arif dan bijaksana. Seberapa besar peluang Eliezer kembali menjadi anggota kepolisian, Pak Deddy? Biasanya tidak berani mendahului keputusan. Karena ini merupakan keputusan kolektif-kolegial yang nantinya akan diputuskan oleh Komisi Kodetik Profesi, mas. Kapan sidang komisi itu akan digelar, Pak Deddy? Saya sudah tanyakan. Memang sudah dijatuhalkan. Insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama akan digelar. Karena apabila sudah ada jadwal sidang dan hasilnya, tentunya akan saya sampaikan juga kepada teman-teman media. Apakah sidang itu masih harus menunggu putusan itu berkekuatan hukum tetap? Saya rasa dari hasil keputusan sidang pengadilan negeri yang diputuskan pada hari ini sudah sebagai pertimbangan dari Propam akan segera menggelar pelaksanaan sidang Kodetik tersebut. Jadi tidak perlu menunggu putusan itu berkekuatan hukum tetap, Pak Deddy? Kalau menurut pendapat saya tidak perlu, Mas. Karena ini sudah sangat jelas, putusan di tingkat pengadilan negeri cukup jelas dan bisa menjadikan salah satu pertimbangan dari definisi Propam untuk segera menggelar sidang Kodetik. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya.